Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik saya seperti disampaikan oleh Piki, itu manajemen of intracurinary thrombus. Dengan, ini statement saya, bahwa dengan learning objektif pada surya ini adalah understanding about the high thrombus burden in a two-semic patient, how to manage intracurinary high thrombus burden during primary PCI, kemudian, epitiveness evidence of manual aspirasi thrombotomy, dan hasil studi saya sendiri ini, local intracurinary single bolus of antithrombotic in primary procedure. Tak tahu bahwa spektrum dari ICS, kita kenal dari tiga, STEMI dan non-STEMI, kemudian, unstable antenna factoris. Ini bagaimana manajemen dari akut STEMI? Kita lihat bahwa rekomendasi dari ICS-2017, kemudian di AH-213, bahwa reperfusi, baik dengan menggunakan farmakologi, maupun farmakoimpasif, dan juga dengan farmakimpasif, maupun dengan mekanik primal IPSI, epidemisnya kelas 1 dan level tipe A, level of evidence-nya E. Kemudian, apa yang kita dapat, dan tindakan primal IPSI pada pasien akut STEMI, pada yang kriteria high thrombus burden, itu last eclipse thrombus, kalau kita lihat timi flow-nya, grid O, 1, dengan timi thrombus grid, 4, 5. Kemudian, berapa tindakan untuk mengurangi burden dari thrombus, high thrombus burden volume dari pasien yang STEMI, maka dilakukan manual aspirasin thrombectomy, dengan atau tidak dilakukan voluntary dilatation, dengan tujuan untuk mengurangi volume high thrombus burden, maka ada punya risiko terjadinya risk of distal microembolization, terjadi penyumbatan di level micro-pastural obstruction, kemudian slow follow. Kemudian, ada satu studi, karena ditakuti risk dari distal microembolization, maka setelah dilakukan rekanalisasi, pasiennya ditunda pemasangan STEM, setelah 48 jam baru dikutip pemasangan STEM, kenapa hasilnya juga tidak bagus, worse, planning outcome, terjadi low output, low ejection fraction, niaclas 34, ecarine MI, dan kematian. Jadi, tantangan saat ini pada primary PCI, itu kita menghadapi intracronial high thrombus burden, large and occlusive. Pertanyaannya bagaimana kita mengextraksi, mau remove, kemudian melisis occlusive thrombus tersebut. Kita lakukan dengan manual aspirasin thrombectomy, ternya tidak cukup, mesti kita bareng bantu dengan enjang tip antitrombotik, gligoprotein 2B3A, dan thromboletic drugs. Bahwa reprobusian terapi pada onset STEMI 12 jam, itu baik secara medikal maupun obat-obatan, epidemisnya 1 dan E. Kemudian kita lihat, bagaimana penggunaan dari manual aspirasin thrombectomy. Pada 2013 dari AH, kemudian 2015 juga ACC, rekomunasi dari manual aspirasin thrombectomy adalah kelas 2A, dengan level evidence B-nya B. Kemudian ini berubah. Pada 2017, dari guideline EAC, jadi prokombinasi itu adalah kelas 3, dan level evidence-nya low level evidence-nya kelas E. Jadi rutin penggunaan dari thrombus aspirasin thrombectomy tidak direkomendasikan lagi. Kemudian bagaimana beberapa studi yang lain, penggunaan dari manual aspirasin thrombectomy, dari Juli dan kawan-kawan, menunjukkan bahwa rutin manual thrombectomy tidak mengurangi risiko kematian, rekarin MI, shock, nia kelas O, kemudian di Inggris kejadian stroke. Kemudian studi yang jadi publis di Tunami Kalonkologi Kardiologi 2015, juga menunjukkan bahwa manual thrombus aspirasin is not associated with abuse mortality in patients treated with primary PCI. Pada 2016, di SAC, lain mempublish dengan menggunakan optical coherent tomography, bahwa dengan thrombus aspirasin katheter thrombectomy, menimbulkan residual thrombus, distal imbulisasi setelah manual aspirasin, kemudian memberikan efek yang jelek terhadap maskur di level makropaskular, dan membesar kerusakan dari otot jantung. Kemudian bagaimana dengan enjang tip antitrombotik? Bahwa di Indonesia kita tersedia adalah FTP betide, serantepinus kelas rekomendasinya 2A, level ofidensi B-nya B, kemudian kita punya seraptokainis atau placentrapinus kelas 1 dan E. Kenapa? Kita tahu bahwa setelah tindakan dari manual thrombectomy, terjadi kerusakan dari otot jantung, kebanyakan sebabkan oleh ternyata thrombus itu sudah ada di epikardial, oklusif, ternyata juga pada saat ini bersama, juga terjadi microtrombus, di level microcirculation. Kemudian disertai dimpasukontriksi, distal dari pemudara yang stenotic. Kemudian pada tindakan thrombectomy, terjadi residual rate thrombus, terjadi microembolisasi, kemudian distal embolisasi ke microcirculation level. Pertanyaannya yang diajukan pada ini adalah bagaimana mencegah dan melisis dari microembolisasi tadi. Kita lihat berapa studi mencoba melisis dari microvascular emboli. Amjah dan teman-teman menggunakan FTP betide, itu secara lokal intraconori, ternyata hasilnya dapat mengurangi thrombus burden dengan diapati beta-myscropastropercursion. Ternyata diberikan lokal intraconori, obat itu mempunyai konsentrasi yang lebih tinggi, 500 kali lebih tinggi dibandingkan dengan intravenous, kalau diberikan lokal. Kemudian si Jert, sudah sampai ke Dr. Hakim tadi, kemudian 250 kilo unit satu kainis, jadi non-selektif. Jadi dosisnya itu hanya konsentrasi 50 kali dibandingkan dengan dengan lokal, itu 500 kali, tapi hasilnya mendapatkan hasil bisa mengurangi infarce size dan memperbaiki LV function. Kemudian satu studi yang baru ini, 2019 di JAMA, bahwa kainis dan teman-teman memberikan atau plase 10-20 serah manual impulsion 5-10 menit via intraconori catheter selektif ingit kalau gading catheter selektif bisa diberikan 10 atau 20, tapi studi ini tidak mendapatkan perbaikan di level mikrofaskular. Ini saya sampaikan di class tadi saya, itu local intraconori single bolus administration of FTP type atau plase non-randomized non-randomized kontrol study study berjalan sampai sekarang ini angka saya dapat juli 2020 inklusi kriterianya itu timipul grade O1 timipul timipul trombus grade 45 i-trombus grade kemudian case itu kasus saya sendiri sedangkan kontrol diambil kasus teman sejawat saya teman sejawat yang tidak memakai obat ini sebagai standar terapi jadi no-piltinya bahwa tiga obat ini kombinasi sinergis antara glogeopotin 2B3A dengan trombolitik memberikan nitroblastin untuk mengatasi spasmonya kemudian prosedurnya selektif local intralation atau local intraconori langsung di depan trombus kemudiannya single bolus ini obat premedikasi popidogra aspirin atau tiga grelo kemudian selagi lakukan rekanalisasi baik dengan termut aspirasi katheter kemudian diberikan aptivit 3mg kebandingan kalau intravenus ini sampai 50 atau plase 3mg dilakukan dalam 10cc kemudian setelah dilakukan pemasang stand dilanjutkan dengan pemberian nitroblastin 200mg kemudian dilakukan ekokadografi peredam prosedur kemudian uji statistik studi ini sudah dapat improve dari etika kriteria dan usul kemudian ini inklusi kriterianya jadi pasien saya sebagai case sedang ke college patient sebagai kontrolnya jadi study endpoint adalah primary endpoint di nilai assessment otimi mbg protect timi prime count ini di interpretasi dua sejawat saya independent blind kemudian secondary endpoint hospital kemudian 30 hari puluh up jadi tujuannya adalah untuk membuat efek intra-corner singa bolus kombinasi tiga obat ini untuk melarutkan high thrombus burden occlusive thrombus mencegah distal microembolization dan recover normal damage of aerofacial with acute stemmy patient case illustration ini seorang laki-laki usia 27 tahun typical chest pain 4 jam sebelum masuk rumah sakit faktor psiko merokok blood pressure bagus kardin anjim ini meningkat ini cg kita lihat ada st-semini elevasi masih fresh di anterior wall kemudian ini hasil angiogram right colonel tree angiogram ini normal kemudian diagnostic light colonel angiogram kita lihat bahwa ada blockade di at proximal led dan normal lcx kemudian lakukan setelah penetrasi wire dilakukan balloon predilectation dengan 2 10 x 15 cuprit setelah dilakukan balloon predilectation kita lihat timipulus sudah ada tapi timipulus grid 1 kemudian lakukan ini thrombus aspiration catheter kita lakukan saksin thrombus ini hasilnya kita dapat thrombus kemudian ini setelah dilakukan saksin kita berikan obat kedua obat tadi ini epitipotide 3mg dalam 10 cc yang diberikan selama 3 menit manual kemudian diplast kemudian lanjutkan dengan pemberian atoplast 3mg dalam 10 meter juga dalam 3 menit kemudian kita lihat bahwa sudah ada flow yang lebih bagus kemudian ini insersi dari stand kemudian lanjutkan pengembangan stand kemudian diberikan setelah pemasang stand diberikan nitroglycerin selektif intracoronel ini kita dapat hasilnya ini timi 23 ini setelah diberikan nitroglycerin intracoronel kemudian 2 minggu kemudian dilakukan tindakan percusi secara imaging menggunakan spek single photo emission compute tomography kredit nuclear examination kita dapat itu bahwa normal blood flow di daerah epikardial septal dan juga di mid-up anterior jadi daerah yang mengalami lesi itu teratah sebuah viable biositnya jadi local transmission bullet installation ini hasil studinya jadi selama studi itu berlangsung saya dapat case control kasus saya 220 control group nya 210 onset di bawah 12 jam ini timi flow dan kebanyakan impaknya adalah di daerah anterior rekanalisasi kebanyakan masih menggunakan ballon inflation di ringkan trombok aspirasing catheter mayoritas masih bare metal stand kemudian masih banyak tindakan pemasangan stand hanya pada aira pada pembulan aira hanya pada corpid lation jarang kita lakukan yang komplit ira non ira vessel kemudian pada case group kita dapati door to white crossing time di bawah 9.67 pasien 9.1 120 sedangkan di atas 120 lebih dari 104 pasien kita lihat bahwa prosedur eniografi dan timi prograde selatuh prosedur kita lihat pada case group timi 2 nya 19 8,6 pada control group didapati 6 pasien timi 1 timi 2 nya lebih besar dan juga timi 3 nya lebih kecil dibandingkan dengan case group kalau diujikan secara statistik kita dapati perbedaan bermakna ini secara bar nya perbedaan jadi pada yang control group kita dapati timi 1 kemudian timi 2 nya lebih banyak timi 3 nya lebih kurang bagaimana dengan micro plus sama jadi terjadi perbedaan yang berbanding antara case group dan control group dengan ujinya di bawah sinipikan di bawah 0,05 kita cari core tech median corrected timi frame count ternyata yang pada case group 16,3 sedangkan yang control group 21,1 juga statistik berbeda bermakna hasilnya selama perawatan kita dapati mortality 2,7% 6 pasien meninggal dari 220 kemudian efeknya kita dapati minor bleeding gums bleeding 22 pasien yang maturi 1 pasien tidak dapati major bleeding kemudian post-colors sudah PCI hospital meninggal kebanyakan kena akut pulmoni edema 1 kemudian 30 re-perawatan itu tidak ada pasien yang meninggal tapi ada 2 pasien re-hospitalize di rumah sakit kena gagal jantung ini diskusi jadi berapa metode kita lihat kalau kita sijar menggunakan guiding catheter impuls ini punya risiko reflux keorta karena via guiding non-selective AMSA menggunakan preposition catheter tapi dia lokal menggunakan FTP type 9mg serain terpinus kemudian maintenance 12 jam ini tidak punya karena selektif tidak ada risiko reflux keorta ini menggunakan selektif catheter atau selektif guiding dengan manual impulsion atau pelasi 10-20mg tidak punya risiko reflux keorta pada studi saya ini tromus aspirasi catheter menggunakan trombuster local IC bolus FTP type 3mg atau pelasi 3mg kemudian intigi 200mg setiap 3 menit ini kita lihat kalau pemberian atoplas serain terpinus ini untuk targetnya lesinya sama trombus intracoroner sudah stabilis kita ini intracoroner belum keluar epidemisnya konsentrasi pada air apes selalu tentu kecil karena diberikan serain terpinus ini kalau kita gunakan selektif kalau via guiding 550 kali kalau dia local intracronik efeknya efektifitas 500 kali dosisnya kalau kita berikan terpinus ini 300mg ini cuma sampai 3mg major bleeding disini kita dapat minor bleeding prosedur ini lebih simple ini juga tidak sulit karena tidak akan invasif IV-line ini menggunakan trombuster ini sudah stabilis repurpusinya 50-90% ini dilaporkan tindakan prime dengan repurpusinya 90-95% efeknya ini sistemik dan ini adalah lokal dan selektif kesimpulannya bahwa pemberian lokal intralisi atau intracroner tibetai atoplasa dan introglycerin via thrombus aspiras in catheter itu localized daripada era vessel high konsentrasi drug level potensiation and greater effect to dissolve large inclusive thrombus kita sebut high thrombus burden small dose reduced effect simple drug administration that manual injection single bolus local intralation atau intracroner jadi pemberian obat ini adalah dengan tiga junk tip drug imprim PCI tibetai atoplasa intidi ini mempunyai maksimal efek untuk melakukan thrombus yang besar occlusive itu high thrombus burden akan memperbaiki revolusi tingkat mikrosekular mencegah micropasular obstruction membalikan epikadial coronel normal altrilumen diameter selama prime PCI dengan presenting 12 jam konklusion manual spritomi itu reduce mengurangi high thrombus burden badira stilis dual thrombus punya risiko thrombus risk distal embolization micropas obstruction ini akan memburu klinik outcome dari pasien maka pemberian tiga jantik drug tadi titotide plus plus endocrin menunjukkan hasil yang baik melakukan residual thrombus pada makro paskuler maupun pada mikro menggunakan restoran normal facial diameter mempunyai function pada yang 12 jam pemberian lokal intrakoroner nitroglis tidak mempunyai efek signifikan menungguan tekan darah karena kita berikan selektif jadi rekomendasinya penggunakan ini adalah mesti sesuai dengan standarnya kemudian pemberian tiga obat ini atau plasectivite dilakukan dengan mengikuti prosedurnya jadi ada beberapa teman saya sudah terbentur build out baru dipakai yang obat ini hasilnya tidak bagus step-stepnya tidak ikut dari awal karena build out dipakai tidak begitu bagus terima kasih Dr. Seipurama Prof. Seirama